Hidup tuh cuma sekali, ngapain dibikin susah dengan hidup hemat? Rezeki tuh hari ini, buat apa nabung banyak kalau nggak bisa nikmatin? Karena toh yang jadi rezeki kita hanya hari ini aja. Hidup tuh cuma sekali, jadi ngapain nyiksa diingiri dengan capek-capek masak? Ingkes beli, tau nggak seberapa, udah selesai beres. Pernah denger kan kata-kata ini, saat kita mencoba konsisten dengan cara kita, ada aja godaan yang memaksa kita untuk males dan nunda nanti-nanti. Tapi ingat, hidup itu kalau bukan kita yang mengusahakan, nggak ada yang bisa diandelin selain diri sendiri. Kita bukan pewaris tapi perintis, nggak ada yang bisa kita harapin selain diri sendiri. Nget, apa-apa butuh uang, sekalinya kita kejeblos dalam hidup yang bisa diandalkan hanya diri sendiri. Jadi singkirin jauh-jauh kata bosen, capek, lelah, dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya hidup adalah perjuangan untuk kita hidup lebih baik. Tempat termurah belanja sayur hanya di pasar tradisional, spesial kali ini belanja bareng mama. Yuk, ikuti main belanja! Hari ini kita ke pasar lah. Ini saatnya kita ke pasar untuk belanja bulanan. Salah, deng. Maksudnya saatnya kita belanja mingguan di pasar tradisional. Dan spesial kali ini kita belanja bareng uti. Pak Main kan udah meninggal, baru lebaran kemarin meninggal. Nah, hari ini uti lagi ke Jakarta nih. Dan uti nginep di satu-satu rumah anaknya. Sekarang lagi ada di rumah, makannya diajakin ke pasar parung. Karena mama pengen tahu pasar parung itu kayak gimana. Yaudah deh, hari ini kita ke pasar rame-rame bareng uti juga sekalian. Tapi sebelum ke pasar, kayaknya kita mau traktir uti dulu nih. Ngasih tahu tempat makan yang suka kita makan. Itu soto ayam kampung. Kadang kalau ngajak orang tua kan memang seleranya nggak bisa. Makanan-makanan modern ya. Uti itu senangnya ya makanan yang diolah secara tradisional. Yang nggak enek-oneko sebenarnya kalau kemauan orang tua. Yuk, kita makan dulu. Nah, kita udah sampai letaknya dari pinggir jalan sebelum ke pasar parung. Ini sop ayam klaten. Kita makan dulu. Kita makan soto. Nah, nggak tahu ya kalau orang tua main itu termasuk yang memang sukanya jajanan kayak gini. Yang Indonesia banget lah boleh dibilang ya. Jadi kalau untuk yang modern-modern itu nggak bisa. Mama tuh nggak masuk. Ini makanan kita udah sampai. Di sini tuh puahnya enak ya. Keliatannya butok tapi medok banget. Dan enak deh ini ayamnya emang kampung. Makannya main sering banget kemari itu sebelum ke pasar. Satenya juga enak. Standar sih kalau untuk satenya ya. Tapi untuk satenya enak. Kalian ada yang ngalamin kayak main nggak? Udah ditinggal satu orang tua. Dan ini tinggal orang tua satu. Dijaga baik-baik. Mertua main juga udah tinggal satu. Mertua laki-laki. Mertua perempuan udah nggak ada. Rasanya tuh bedanya berasa banget ya. Dan tapi lagi dan lagi orang tua itu. Ya main baru paham setelah merasakan ya. Kadang tuh kita kepengen orang tua tuh ikut kita. Kakak-kakak yang lain juga berharap. Ya kalau nggak tinggal di salah satu anak deh. Yang mana orang tua nyaman. Kalau kemauan sih pasti kemauannya di rumah main. Atau di rumah salah satu saudara lainnya. Tapi ternyata Uti tuh susah ya. Orang tuh punya daya pandang sendiri. Bilangnya nggak pengen ngerepotin anak. Padahal serius anak tuh nggak ngerasa direpotin. Lagi-lagi Uti nggak pengen ngerepotin. Dia lebih memilih tinggal di rumahnya. Bersama kenangan dengan almarhum suaminya. Sempat ada perdebatan dalam hati ya. Nanti gimana, gimana, dan gimana. Tapi lagi-lagi kan kita juga harus menghormati keputusan orang tua. Karena dia yang tahu persis gimana baiknya. Awal menentang sampai akhirnya berdamai. Kalau tua itu demi kebaikan orang tua. Kita bisa mensupport dan dikontrol terus. Dengan berbagai cara yang membuat kita memudahkan untuk mengontrol. Nanti kita akan sepenuhnya paham kalau kita ada di posisi jadi orang tua yang sudah tua. Untuk sekarang Ma'in masih merabah dan menghormati keputusan mama. Lagi dan lagi kan mama yang punya pertimbangan ya. Pada akhirnya kita anak hanya mencoba mensupport. Terus menemani dan mengontrol. Juga menjaga, berbakti. Itu yang bisa kita lakukan sebagainya. Mama Uti nginep di rumah Ma'in kurang lebih 4 harian ya. Itu main ajak di kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan, ke pasar, ke acara, sekolah anak, dan lain sebagainya. Pokoknya bikin dia happy. Mengetahui kalau anaknya itu di rantauan. Baik-baik saja. Mama tenang. Jalannya hidup mama dengan bahagia. Itu udah bagian dari kebahagiaan anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Dan di bawahnya itu eigenlijk sebenarnya enggak becek sih. Pern marché ko pas hujan-hujan. Cuman ya memang kondisinya kayak gini gak bersih banget. Cenderung ya khas pada umumnya pasar tradisional. Ini belum ditata banget ya. Tapi sebenarnya ini jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu. Karena main harus saya yang dulu-dulu jauh lebih buruk ya. Ini lebih baik deh pokoknya. Mungkin ada sebagian orang yang gak nyaman Kalau dengan kondisi pasar tradisional Kayak gini Tapi kalau main karena memang kecil dan besar Di area pasar Mama main tuh dulu juga tukang sayur Dan main gak kaget Untuk kondisi pasar kayak gini Karena main pun besar di pasar ya Dari kecil dulu main tuh Nganterin makanan buat orang di pasar Terus kalau liburan tuh Bantuin jualan Terus kadang tidur siang juga di pasar Jadi untuk ngeliat tikus Terus area yang becek Bau khas pasar Bahkan tidur beralaskan kardus kayak gitu Di pasar main ngalamin Pasar mama tuh dulu kurang lebih kayak gini Jadi makannya gak heran Mama pas ketika main pilih-pilih sayur Ini bekan diem Tapi sebenernya mama main tuh Orangnya pemerhati dalam diam Dia nanti bakal beropini Kalau memang dibutuhkan Tapi dia sangat pemerhati yang tajam Dia bisa Ya khasnya perempuan ya Intuisinya tuh tinggi Ini main Pertama itu beli kentang Kentang itu jadi item yang wajib ya Dan rata-rata sih Setiap minggu main beli kentang 2 kilo Terus ini untuk sayur-mayur Biasanya disesuaikan Ini main lagi pilih tomat Main tuh tomat Biasanya beli 2 ya Untuk yang besar dan yang kecil Oleh yang kecil ini Jadi kayak buat temen Bekel anak Karena main lagi membiasakan Tomat itu kayak Buah ya Bisa langsung dimakan Dicemil Jadi membiasakan Dulu awal-awal tuh Anak-anak tuh Kayak asem gitu Aneh Tapi lama-kelamaan Karena udah biasa Biasa ya jadi Dibiasakan Gak aneh Kayak tomat Terus Timun Itu bukan hal aneh Untuk dimakan langsung Kalian sama kayak main gak? Main tuh cinta mati banget Sama bawang bombay Kayaknya bawang bombay tuh Punya harum khas tersendiri Makannya wajib banget Stok deh bawang bombay Untuk dirumas Setiap minggunya Dan bawang bombay itu Biasanya main Pilihnya yang ukuran kecil Biar 1 kali masak Itu yaudah Habis 1 gundelan Kayak gitu Aneka perbawangan Basic dasar Yang wajib itu Pasti bawang putih Bawang merah Dan bawang bombay Oh iya Kalau di pasar itu Biasanya bawang itu Juga ada yang kupasan ya Cuman Kalau pengalaman main Kalau yang lagi hoki Itu kupasan bagus ya Cuman Kadang juga jadi cepet busuk Terus yang irisan juga ada Nah main juga Bilih labu siam Ini labu siam Main beli 2 Pilih yang hijau Dilihatin kondisinya ya Jangan sampai kita memilih Yang kondisinya busuk Kalau main sih Mendingan yang hijau aja Biasanya untuk Labu siam ini dipilih Di menu akhir Belakangan dimasak Makanya pilih yang paling hijau Kalau main Karena dia Paling akhir nih Untuk dimasaknya Mendingan jadi yang hijau Ijo aja Terus main beli Kembang kol Nah ini dia Lumayan nih Kalau kembang kol Agak mahal ya Tapi kan kita butuh variasi ya Kalau untuk masak Jadi biar ada Variasi menu Jangan itu itu mulu Makanya kembang kol ya butuh juga Walaupun mahal Tetap dibeli Karena memang lagi dan lagi Kebutuhan untuk variasi Sebenernya masak paling simpel itu tumis ya Karena tinggal potong-potong Terus cemplung-cemplung Oseng-oseng Udah selesai Jadi makannya kalau tumis itu Keandalan banget sih Di pagi hari Main itu biasanya Kalau masak Di pagi hari Mas kalian buat bekel Karena anak main itu kan Sekolahnya full day Dia bawa bakal dua Makanan berat Satu untuk istirahat yang kedua Dan snack untuk istirahat pertama Main itu sekarang lagi Menormalisasikan Juicer Jadi bikin juice Meskipun Menunya terbatas ya Walaupun itu Masih dimain aja Kalau main udah nyaman Nanti ditularin deh Ke pak suami utama ya Yang orang dewasa Dan anak Itu pengennya sih Nyetok banyak Tapi belum main Lakuin Untuk nyetok banyak ya Ini baru sekedar Kadang kalau pengen Main bikin Jadi artinya Masih kondisional Belum dirutinin Berupaya ya Kadang memang proses Di kehidupan kita tuh Gak bisa berk sekalian Lagi waktunya ya Karena kan nge-juicer itu Juga butuh effort ya Untuk aneka rimpang Main masih aman Jadinya gak beli Dan kalau di pasar sih Biasanya memang spesifik ya Kalau untuk sayur ya dia Jualan sayur itu lengkap banget Ya boleh dibilang 70% kebutuhan kita Di tukang sayur itu Udah terpenuhi di satu tempat ini Untuk rimpang-rimpangan lengkap Perbumbuan tuh disini Garam meja Kerupuk-kerupuk Krecek dan lain sebagainya Kacang Timun dan lain sebagainya Terus ada Banyak lengkap disini Tinggal dipilih disesuaikan Kalau kalian bingung belinya Dikantongin aja Kita ngambil juga dikantongin Nanti abangnya Yang ngiloin Kalau main sih kayak gitu ya Satuannya di kilo Kalau enggak Kita kalau mau beli juga bisa Satuan rupiah Jadi seandainya Beli tomat 10 ribu gitu Atau kalau main sih Sistemnya masukin ke kantong Nanti di kilo-kiloin Terus dibikinin bond Sama dia Nah ini Abangnya lagi Bikinin bond nih Karena main biasa Kalau belanja tuh Nah dikasih bond kayak gitu Makanya main tau persis Untuk nominal Terus rincian Karena memang Tukang sayurnya ini Tukang sayurnya ini udah kenal Sama main Dan dia udah hafal Tabiat main Minta dibikinin bond Karena bondnya ini Untuk kebutuhan konten Biar main bisa sharing Dengan teman-teman semua Betapa hematnya Kalau belanja Di pasar tradisional Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aku membahas perlunya aja Aku iya Tadi habis 1 lapang Itu pang sayur pertama Tadi menghabiskan dana 186 ribu Terus tempe Main beli 2 papan Itu habis 15 ribu Pokoknya tuh Kalau ke pasar Uang seribu Dua ribu Lima ribu Itu bisa jadi bahan Untuk kita masak Makannya buat main Tempat termurah Untuk belanja Sayur itu Hanya pasar tradisional Itu opini main Kalau menurut kalian Gimana Nah sekarang kita lanjut Ke tukang tahu Tukang tahu main 18 ribu Dapat 4 pak Dua pak Tahu putih Terus tahu kuning Dan tahu kulit Tukang tahu ini Biasanya Letaknya tuh Samping-sampingan Sama tukang tempe Pokoknya kalau belanja Di pasar tradisional Sebenarnya kita Gak capek banget ya Karena Lokasi antar pedagang itu Sebelah-sebelahan Dari Cili Enak kalau buat Makan mimian Daripada bikin sendiri Total belanja di Rp80 Tadi baksanya Rp35 Tokotak Rp17 Menu protein yang wajib ada setiap minggunya Menu protein yang harganya terjangkau Dan enak diapain aja Ya telor Jawabannya Telor itu kayak Memang wajib ada ya Dan main ini beli Rp35 Kalau main sih Biasanya beli telor tuh Yaudah Sang ambil-ngambilnya Dan biasanya main lebih seneng Pilih yang ukuran kecil Karena jumlah keluarga Inti kita tuh 5 Sekali masak Kalau telor itu ya Misalnya 1-1 Udah 5 ya Makanya kalau beli yang ukuran gede Ya agak Rada sayang aja Terus habis itu Kalau udah dipastikin Nanti tinggal ditimbang Jadi berdasarkan timbangan aja main Gak sekilo dua kilo Itu yang Ting udah kasih abangnya Nanti abangnya nentuin tuh Harganya Rp35.000 Dan main tuh lagi Berusaha menormalkan Untuk konsumsi telor itu Sehari dua biji per orang Minimal ya Itu berdasarkan Ilmu pengetahuan yang main tahu Ya telor itu segitu baiknya Efeknya untuk tubuh kita Dan cara penyajian yang terbaik itu Direbus Memang apa-apa Pokoknya no minyak No tepung No gula Itu baik untuk tubuh kita Tiga item itu Main belum bisa pas Tapi setidaknya Dikurangi untuk konsumsinya Ya makasih Yang sayur satu Abis satu Terus tadi tukang tempe Terus di tukang Apa Ya otak-otak itu 80 dan Telor tadi abis 35 Nanti kita total Di rumah Terus besoknya Kita bakal Nge food prep Total belanja Untuk di minggu ini Menghabiskan dana Rp336.000 Cukup untuk kami Ber-6 Ma plus ada mama Yang lagi liburan Di rumah Ini belum termasuk Ada beberapa item Yang memang Sudah kita stok Dan dimasukkan Ke belanja bulanan Jadi sistem belanja main Itu ada belanja bulanan Dan belanja mingguan Untuk belanja mingguan Ini mencakup sayur Dan beberapa protein Di pasar tradisional Seperti ini Nilainya lumayan Untuk minggu ini Tapi tetap lebih murah Daripada kita Jajan di luar Karena lagi-lagi Pengeluaran terbesar Itu ada di makan Karena kebutuhan makan kita Satu hari Tiga kali Apalagi dengan kondisi Anak-anak yang masih Proses tumbuh kembang Jadi hak untuk Mendapatkan gizi Dan asupan protein terbaik Tidak boleh diabaikan Tapi di waktu bersamaan Kita juga Sedang mengusahakan Untuk berhemat Agar kita bisa Mencapai target Dalam hidup kita Karena lagi dan lagi Kita itu bukan Puaris Tapi perintis Dan apa-apa Harus diusahakan Dengan maksimal Dan usaha Yang main lakukan Sebagai ibu rumah tangga Adalah memperketat Di area dapur Tanpa mengabaikan Gizi Protein Dan asupan Makan Anggota keluarga Semoga video hari ini Bermanfaat Kalian udah belanja mingguan Belum? Biasanya Kalau belanja mingguan Sayur kalian dimana? Like, komen, dan share Semoga video bermanfaat Dan jangan lupa Di follow instagram Mayin di Sampai ketemu di next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.